Hai misi ya apa lagi tuh paket Bang buset paket lagi aja buat apa lagi tuh gori neneh udah tapi udah nih kita situ tadi orang harus itu ini ya ya paket mulut ya pari paket ya pari paket mungkin karena ini juga kali Bang Gilong ya apa ngomongan saya jadinya blog ini sekarang saya ngomongnya eh nge-nongkrongnya menenek suruh pakai ha tadi saya suruh pakai ha di depan itu gitu karang makinnya depan buruk jangan marah-marah dong panjang-panjang dikit marah cuma ayam kokok saya ngedemen aja gue gampar tuh ayah lo nontonin stand-up komedi juga gak sih kamu nanya ya 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 lo ngapa kagak mau ketemu sama presiden bukannya kagak mau Bang Gilang takutnya kita kenal dia dia kagak kenal saya nah ya ya pastilah dia kagak kenal lu nah terus maksud gue kenapa lo lebih memilih kagak mau kan orang ada pengen ketemu sama presiden ya abis bingung ya kalo kita ketemu presiden lo orang-orang pada pakai jas lo kita pakai kaos doang lo suruh pulang lagi ya kagak apa-apa kan presiden kita merakyat juga oh dia baik ya baik gimana emang lo kagak tau leba cuman kan belum tau banget deket sama dia emang siapa nama presiden kita siapa pak jokowi iya bener nama wapres kita siapa ya wapres kiai mahrouf amin iya bener cakep lo terus siapa lagi pejabat pemerintah yang lo kenal ini saya mau di podcast apa mau ngelamar kerja apa jadi tanyain apa jadi tanyain sampe pejabat kan ditanyain nah iya kan gue pengen tau maksud gue kan lo kan hidup di negara ini lo mesti tau siapa aja apa ratur negaranya begitu kagak kenal sih bang ilang saya sama saudara sendiri kadang gak kenal sih ya masa iya lah lo bagimana lah orang sekarang begitu bang ilang sama saudara sendiri gak kenal tapi sekarang orang kenal lo semua karena lo lagi viral kan biasanya gitu kalo lagi naik tuh banyak yang ngaku saudara bener kagak hehehehe bisa banget mancing-mancing iya kan banyak masih temen-temen lo yang kayak begitu itu temen gue tuh gitu tapi lo ditongrongan asiknya sih sebenernya iya pura-pura asik aja bang hehehehe banyak temen insyaallah ngerokok dulu dong iya lah masa kagak ngerokok ditongrongan pasti ngerokok kan saya baru ini seolah bang ilang diundang gini nih emang iya iya yang sebelumnya belum ada yang ngundang yang ngundang paling orang-orang anu kriyaan iya kan itu kan pesta itu iya kriyaan lagi aduh bahasanya lucu banget eh emang kalo bahasa betawi itu beda-beda ya beda-beda bang ilang kayak di misalnya di di babelan ya sama di pondok gede itu beda bedanya ada kayak arti apa ya kayak arti Dutrun abang tau Dutrun enggak apa itu Dutrun nyeruntul aja gitu jalannya kalo dipanggil kagak pake lu gak jelasin Dutrun tuh nyeruntul nyeruntul tuh apa tuh nyeruntul aja abang gak tau nyeruntul tuh maksudnya terobos aja iya jalan aja kayak tukang somai nih kita panggil dia jualan aja tuh Dutrun aja oh Dutrun itu babelan babelan kalo kita kan pake nyeruntul apa jalan aja gitu oh gitu emang kalo kalo kan ada betawi yang belakangnya tetep pake A iya ngapa iya nah kalo lu tuh ngapa atau ngape saya ngapa ngapa kalo yang ngape tuh mana ya betawi mana ya saya pernah dapet ilmu tuh ya dikit ya katanya kalo A itu turunannya betawi Cina katanya oh gitu karena kan kalo orang Cina kan ini yang lu tau ya iya yang tau gitu kan kalo A kan itu orang Cina ngomongnya lu wah wah itu kan gua lu ya lu tapi kalo E itu turunan betawi anu Arab jadi ente aneh kemane oh nyambung sih masuk akal sih kalo emang bener begitu iya 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 ternyata lu sejarah betawi juga lumayan tau ya enggak karena abis nonton aja abis nonton aja hahaha saya bisa nonton juga itu aduh tapi lu enak loh maksudnya taktokan kita dapet lu biasa ngelenong ya dari kecil? iya emang dasarnya kan saya dari dulu tuh sebenernya bukan sosial media saya penggiat lenong gitu tapi setahun sekali kayak panggung Agustusan kayak gitu awal disitu tapi menarik loh maksud gua anak-anak muda tuh sekarang bukannya udah makin dikit yang pengen ngelenong ya iya dikit banget umur-umur lu itu pasti gak banyak dah kagak emang gak banyak iya 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 terus kenapa lu mau? suka sih bang ilang karena kan emang dari dulu kan nontonnya kayak kayak begitu kan pepe sana kosong apa itu? coba lu deketin dikit micnya biar kagak jauh nah biar suara lu makin jelas kayaknya bibir saya udah deket banget kak belum bibir lu deket suara lu kecil tapi iya pepe sana kosong lu tonton terus anuan apa film jaman kecil tuh kayak dul si dul anak sekolahan kan lu ngomong dulnya aja tuh udah betawi banget loh kalo orang biasa tuh dul lu tuh gimana tadi dulnya? dul tuh dul l nya tuh banyak gitu betawi banget terus apa lagi? terus apa ya? film-filmnya bang mandra tuh jaman dulu pocong mumun pocong mumun gedong kosong iya terus mandraget mandraget bener dia naik motor tuh waktu itu iya iya terus ama tarzan betawi iya 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 lu tonton semua tuh? iya emang jaman kecil emang tontonnya itu film-filmnya benyamin lu tonton juga? iya kayak yang apa tuh yang tarzan juga tuh ya kan tarzan juga ada beti bencong selebor iya terus sama apa ya kalo benyamin saya kurang rada nini banget kurang ikutin jaman saya tuh yang nongol banget tuh filmnya babaji mandra itu iya 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 kenapa lu suka? apa karena dari orang tua kan biasanya gitu tuh kalo orang tua nyalain tontonan api gitu anaknya ikut tonton kalo lu kayak gitu juga ceritanya saya sih ngikutin orang tua tetangga biasanya ini manis sih ngikutin orang tua tetangga kagak bisa dong karena kan jaman saya kecil saya nonton TV di rumah tetangga oh iya rame-rame ilok saya ngikutin orang tua saya orang tua punya TV apa yang mau diikutin lah iya bener ilok iya iya gue dari tadi tuh nyatet apa bahasa ilok dia keluar jadi lu nonton di tempat tetangga waktu itu? iya lantaran tetangga udah punya TV kita belum nah tapi kan temen-temen yang lain nonton juga kan? nonton nonton juga tapi kagak ada yang maksudnya diantara temen-temen lu itu yang ngikut jejak lu jadi pemain lenong siapa aja? nggak nggak ada lu sendiri ya? saya doang kalau yang laki ya saya doang yang lain tuh pernah cuman nggak sampe kayak saya ini bener-bener sampe saya ini tapi yang lain nyablak juga ngomongnya kayak lu gini kayaknya kagak dah nah makanya gue bilang kok aneh kok lu nyablak sendiri diantara tongkrongan lu kagak tau saya juga omong bilang ampe bisa begitu gitu ya ampe nyablak sendiri gitu orang tua lu nyablak juga? orang tua karena emang tinggal udah lama disini ya nyablak sih kalo di rumah mah cuman kalo orang lain emang nggak begitu nyablak nah itu maksud gue berarti lu sehari-hari ngomongnya kayak begini kan? iya begini nggak dibuat-buat kan? kagak bukan karena konten doang? bukan emang emang begini emang begini emang emang rada anu rada teges gitu kalo ngomong ya nggak tau kenapa gue tuh selalu ketawa karena kan di kepala gue tuh setiap film-film Betawi, apalagi ngelenong gitu-gitu kan pasti kan buat komedi kan bikin orang ketawa kan jadi tiap kali lu ngomong begitu tuh bayangannya udah lucu aja begitu iya tiap hari begini udah emang udah begini tiap hari? Kadang ngomong sama Gayung sama заявos ngomong-ngomong itu kagak nyala-nyala probably iya Bang Gilung nanya'mul iya 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 sampe lu bilangin Roko sorry bang Ayat sampe diyingetin Ayat itu yang harap-harap tuh iya 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 nah gue 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 iya 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 hmmm enak banget lu ngerokoknya tuh iya lu ngasih gua iya iya boleh ntar lu minta ganti lagi kagak iya 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 deketin lagi deketin lagi deketin lagi nah begini biar enak lu ngerokoknya terus kalo ngerokok ada bahasa betawinya gak sih gak ada ya ngerokok apa ngerokok lagi berurusan merokok aja ya iya 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 eh balik lagi doang gue gue penasaran soalnya maksud gue gini diantara temen temen tonggrongan lu nih lu yang paling nyablak sendiri terus lu yang berjiwa seni diantara cowo-cowok itu Спасибо iya iya kenapa ikan maksud gue apa yang ada di kepalanya waktu ngeliat film-film Bave Mandra mungkin kayak wah gue pengen jadi kayak beliau atau gimana sih waktu itu apa pikiran lu Ada pikiran waktu itu Apa ya Karena kita seneng ya Sama film-filmnya dia Terus kita tontonin Mungkin jadi kayak Apa sih bang Kita selalu nonton dia Jadi kayak Masuk sendiri gitu Otomatis ya Iya otomatis Ini ribet banget nih Roko Jadi marah sama saya Dia omelin apa Gali gue marah-marah Roko Sobek aja bang bilang Sobek Kagak enak gue Tuh kan Bagaimana nih Roko lu nih Mau diminta apa kagak ini Mau deh Sobek Gue udah Betawi belum tadi barusan Udah Lumayan Udah lumayan Tapi resok bang Ngomong-ngomong orang Betawi Bener dah Karena Mungkin karena ini juga Kali bang bilang Apa omongan saya Jadi nyablok ini Sekarang saya ngomongnya Ngenongkrongnya sama nenek Kagak Iya gue ngebayangin Gue bisa ngebayangin Iya bener dah Iya 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 Kan kalau nenek-nenek Kan kagak ada takut-takutnya ya Iya Kalau nenek-nenek tuh ya Bahasanya bener-bener dah Mana Nyi Lah laki lu mana emang Begitu ngomongnya Saya jadi kayak Ngikut ke nenek-nenek Kayaknya iya bener dah Kalau sama bocah Sepantaran saya Nggak ngomongnya Nggak begitu Biasa aja emang Tapi kalau sama nenek-nenek Lah lu ngapain lu Katanya Lu anuin Lu biarnya Jangan ditepinin aja Begitu ngomongnya Ajeng gue nggak ngerti Lu udah beres tuh Ditepinin aja Dipinggirin dulu Tepinin itu dibiarin Dibiarin Tepinin Bagenin Antepin Biarin itu sama dia Antepin gue tau Antepin tuh hadepin Antepin Antepin Diemin Oh diemin Antepin tuh maksudnya diemin Diemin Oh kayak misalkan Lu antepin aja tuh orang gitu Maksudnya Diemin aja Diemin aja tuh orang Iya Oh gue pikir selama ini Antepin tuh kayak lu Lu apa Hadepin aja gitu Bukan ya Bukan Kalau hadepin ya hadepin Adep Adepin Lu bisa berhenti ngomong dulu Gue mau ngerokok Iya Tadi saya nggak diomel Saya diomelin Misalnya saya emang Saya diomelin Saya ngeri kesundut ini dulu Kagak lu pegangnya Pake tangan kanan dong Gue pake tangan kiri Kan begini Kan bibir lu luas Gue padahal udah kagak ngerokok Gara-gara lu gue ngerokok nih Ya Gak apa-apa saya nih Yang disalahin Ya iyalah Bagaimana Matiin bang Masa lu mau matiin gue Itu rokoknya Ya lu nggak ada pe gue Matiin-matiin bang Mata saya kan di sono nih Saya udah mulai kesel nih Sabar-sabar Sabar-sabar Pancing-pancing Kesel sih lama-lama Saya menjadi pancing-pancing Kesel dia bang Enggak lu berarti emang pemain lu Enak lu Tektokan kita dapet Beneran Enak banget Kayak gini-gini tuh Gue tuh Maksudnya Seneng karena Satu Lu melestarikan budaya Betawi Itu satu Terus yang kedua Lu nggak canggung Kalau diajak main Ibaratnya ini Kayak udah jadi panggung lu Gitu Iya Lu butuh berapa lama Membiasakan diri seperti itu Kagak sih kagak lama Kayaknya dah Lenong tuh ada latihannya gak sih Kayak misalkan lu Ada sekolahnya Atau lesnya begitu Kagak ada Nih sebenernya saya Saya mah ya Anu aja dah Sadar diri Sebenernya saya belum pantas Dibilang pemain Lenong Karena kan Lenong Topeng itu ada pakem-pakemnya Yang saya aja belum Belum begitu paham Pakem-pakem itu Emang iya Iya Ada pakem-pakemnya Oh nggak bisa sekedar lu Bisa ngelawak lu Naik panggung lu Udah jadi pemain Lenong Mungkin itu dibilangnya Anu kali ya Drama komedi kali masih ya Cuman dengan bahasa Dan cara Betawi gitu kali Makanya orang nyebutnya Lenong Itu belum Lenong Padahal belum main Lenong Emang Lenong apa ya Kan Lenong ada Ada ininya Apa sih Ada alat musiknya Ada gambang romongnya Iya ada penarinya gitu kan Dari ceritanya pun Yang diangkat Cerita apa gitu Kalau saya emang kan Naik panggung Udah yang saya bahas Misalnya saya punya bini gitu Yaudah ngomongin sehari-harian Rumah tangga aja Kayak ini stand up Maksudnya bagaimana sih Kagak kan Enggak Jadi kayak drama komedi gitu Kayak drama komedi Iya 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 Kayak drama komedi Di TV-TV begitu ya Iya cuman kan kita logat Betawi Gitu kan Mungkin orang bilangnya Udah Lenong Padahal saya aja sendiri Ya belum kayaknya Gue baru tau malah tuh Nyong Kalau ternyata Lenong Ada pakem-pakemnya begitu Gak bisa sembarangan ya Nah terus kalau Ada ini juga gak sih Maksudnya kalau Kayak lu nih Lu pengen jadi pemain Lenong Terus lu mesti ngadep ke Senior siapa ya misalkan gitu Dedeng kotnya siapa gitu Ada tuh Syarat-syarat begitu Kayaknya kagak dah Soalnya kan mungkin Paling begini doang kali syaratnya Kalau kita mau jadi pemain Lenong Ya masuk ke Sanggar Sanggar Lenong Oh di deket rumah lu ada Ada disini di deket rumah Di mana ya Jati Bening Iya situ Oh ada disini Ada ada Kenapa lu kagak masuk Karena lu ngerasa udah lebih mampu ya Abang begitu sih Awalnya doang Anu-anu itu sih Dilihat dan sombong Kan gue nanya Masa gue gak boleh nanya Kagak bukan itu Mungkin Ya pengen masuk ke pengen Cuman kayaknya sih udah tua banget Bang Ilang Ya kagak apa-apa Lihat Babe Mali Sampai sekarang Iya cuman kan dia dari dulu Dari muda banget kan Nah iya maksud gue Umurnya panjang pemain Lenong Berarti kan Iya sih Ada sih disini Cuman udah Pengen mah masuk Pengen Cuman kayaknya gak perlu masuk deh Kira-kira muda Tinggal ajarin doang Udah begitu banget Sombong lu berarti Orang lain pada perlu masuk Sanggar Biar jadi pemain Lenong Lu kagak perlu Tinggal diajarin doang Emang punya kampak gak kampak Sekesel sih Awal doang nih tinggiin Set gak ada lima menit Dibanting lagi Tau coklati Sekesel Kagak gue nanya doang Pengen gitu Bang Ilang Cuman kayaknya gak perlu sekolah deh Karena udah tua ya Langsung terjun aja kali Diajarin Praktek Praktek sambil belajarnya Langsung di panggung Begitu ya Karena lu udah punya basic Tapi kan lu menang kompetisi Pantun komedi Iya Pantun komedi dalam bahasa Betawi pastinya kan Betawi Eh bentar Pantun komedi tuh Yang biasanya dilakuin Pas lagi ada Iya Kayaknya Iya Kayak begitu sih Cuman kan Kalau kemarin Saya kompetisi kan Pake tema Dia kan Ngasih tema gitu kan Jadi Apa Ulang tahun Jakarta Terus juga kan Pas waktu Jaman covid tuh Jadi harus disangkut-pautin Disitu juga Makanya saya tulis dulu Itu pantunnya Boleh dong Ya saya lupa Soalnya saya Saya pantun pasti kurang Tapi bisa Lu catet tapi lu nulis Saya catet iya itu Lu hapalin begitu ya Jadi kalau spontan itu Kagak bisa Kagak bisa saya kalau pantun Oh Benar saya kalau pantun Enggak bisa Nah tapi kalau Gue pernah nanya Atau Bang Komeng Bang Komeng itu kan Tiap hari dia belajar terus kan Misalkan dia Ngeliat dari bungkus rokok Yang lucu dari rokok Apa nih gitu kan Tembakau nya lah dia bahas Bungkusnya lah dia bahas Bolong tadi di kerongkongan Ini lah yang dia bahas Lu gitu-gitu juga gak sih Setiap hari lu Tetep ngasah pikiran lu Lu puter lagi otak lu Apa ya ini ya Memang buat lucu Buat bahan gue nanti Kalau manggung gitu juga gak lu Enggak Sombong Ya Allah Ujung-ujung sombong lagi aja Udah Jangan yang itu Bang Gilang Nanyanya Yang mana kayak udah Tanya Bang Gilang Lujung orang nanya Jadi belum dijawab Belum bangga Belum apa Udah dikata sombong Maksud gue Itih Itih Anu Kalau saya makan manggung Kagak pake ditulis Enggak Masalahnya Yang konten-konten lu Di tiktok itu Itu kayak Lu abis nulis Bagus banget Kalimat-kalimatnya Yang dimana dulu nih Yang konten yang mana Yang lu marah-marah Yang sekarang-sekarang Yang sekarang-sekarang Anu Yang paket gitu pada Iya Yang lu udah dapet Endorsan segala macem Kan Ini saya iain Saya dikata sombong nih Saya udah tau nih Kagak Dari tadi kan begitu udah Kok lu sungguh-sungguh Nama gua Ya udah enggak Kayaknya Enggak Enggak Tapi bener kan Tapi bener kan Maksud gue Lu udah nyiapin Kalimatnya kan Nih Kalau itu kan Apa ya Itu gak saya tulis Jadi misalnya Kita mau ngebahas Itu dia si Mali Si Ismail Kan saya panggil Mali Lih Lu jadi tukang paket Ini kan kita Bini gua Sering Anu Apa sih Mesen paket Terus gue gomelin ya Paket Gimana kata dia Ya lu ngirim sampai tiga kali Dengan suara lu yang sama Udah gak apa-apa Tapi yang ketiga Kita CODnya belum bayar Baru udah tuh lu Gue kata ya Udah Itu spontan aja keluar tuh Spontan aja Dia pun pasti bisa Ngebalikin saya Karena emang udah sehari-hari begitu Iya Jadi Jadi emang ada tuh Beberapa jenis pelawak Yang pertama Dia yang ngapalin Ngapalin skripnya Terus dia kembangin Ada yang Kayak Kayak lu Lu cuma butuh cerita Iya Saya butuh cerita doang Ceritanya nanti gini ya Arahnya begini Ini ke sini Nah gue Apa namanya Situasi Situasi doang gitu Kalau gak salah Pak Haji Bolot sama Babemali juga Situasi Sama Iya Jadi Storyline doang Iya Jadi cuman Nanti begini ya Arah ceritanya begini Udah lumayan deh Benang merah gitu ya Benang merah Itu lu pinter Saya baru nonton juga Semalam Lu jangan pake ini tinggi-tinggi Saya banggilang Tujungnya dijatohin lagi saya Kagak Ngapain gue jatohin Lu ngapain sih Bakar-bakan rokok dulu dari tadi Keras banget tuh Lu tembakau Ape keras begini Kayak ngisep Tembakau Ini Nisep Ceker ayam kali Keras begitu Leru Rokok jadi Kayak mau bangun rumah Di ceker ayam Apa heran buat Astagfirullahaladzim Ya Allah Kocak bener hidup Berarti Lu Setiap hari tuh Sebenernya Hidupnya Ini ya Cukup Ceria ya Gak juga ya Sama aja Kayak orang-orang lain juga ya Kalau lapar Tetep aja lapar Iya sih Makan-makan juga ya Makan juga Itu juga Kalau ada apa-apa di rumah Kalau kagak ada apa Tapi lu kegiatan sehari-hari Ngapain Saya ternak ayam Beneran ini Bener Ternak ayam Bangkok Bangkok Punya lu sendiri Ada punya Temen ada punya saya Berapa Ayamnya sekarang Ada 20 Mereka lebih Oke dong berarti Berupada netes Ceweannya ada yang namanya Si Rani Ada si Rati Si Siska Siska yang baru netes itu dia Bener Pertanyaan gue Kenapa Ini ya Ada banyak pertanyaan gue Yang pertama Kenapa lu mesti kasih nama Biar apa Si penonton juga Kan saya kasih tau Pempolur saya Nih Ini dia namanya Siska Oke Yang ini Rani Ini Rati Oke Ini dia baru bunting nih Belum nelor Seperti gitu Kalau si Siska Malah udah nelor Udah netes Udah beranak Kemarin Bidan ya Bidan seroh Nyunganuin Nyungotong hari-hari Sebelum gitu Iya Bidan seroh Ari-arinya dipotong Lah Lah iya Lah kalau agak dipotong hari-hari Antol aja tuh hari-hari Biar tau penonton kita juga Terus kenapa namanya Rani Rati Mantan-mantan lu ya Bukan Bukan Kenapa lu nama-nama itu Kenapa kagak nama-nama bertahun Namanya disebut ya Enak aja gitu Ada H nya bisa pake H kan Belakangnya Rani Aturan Kalau orang biasa makan Rani Iya Kalau kita makan Betawi Pasti ada H nya Rani Rati Kenapa gak H nya di awal ya Rani Rati Itu lebih ke Anu kayaknya Maroko Tapi kan Maroko Dilarang di SPBU Maroko Melendu Gitu ya Kagak lucu ya Maaf ya Lu kalau ngadepin orang Kagak lucu begitu Tetap lu ladenin gak Ladenin lah Berarti gue gak lucu kan barusan Lucu Itu seladenin Berarti gak lucu Gimana sih lu Terus Terus Disalahin mulu Terus Siska Iya Rati sama Rani Udah tiga doang Kan ayam lu 20 tuh Kan itu yang udah nelor Oh yang udah nelor lu namain Yang belum kagak ada nama Ada Kayak si Siti Terus satu lagi si Romi Romi lakinya Oh lakinya Romi Dia sel-seleb tuh Si Romi bukokok ngul Emang dia udah ada genit Bicanya Kalau kamera gituin Dia melengos Oh Si Romi itu lagunya Jadi lu sering ngajak ngobrol Ayam juga ya Ya sering aja Kalau lagi gak ada yang diajak ngobrol Bisa bahasa ayam berarti Kalau misalkan ayamnya ini Kayak gini Apa dia ngomong apa Dia itu biasanya lagi Minta empan Oh Minta empan Oh pantes waktu itu Langsung dikasih makan Langsung diem Langsung diem Kalau ayamnya gini Itu apa Itu udah mau Anu Udah udah mau Apa sih Kawin Oh Si Siska tadi Ya Siska Meromi Udah demen Udah demen Kalau ini Itu bukan ayam Apa itu Itu anu Itu anjing Gak ada itu ayam Itu lu cepet berarti mikirnya Berarti sebenernya secara gak langsung Setiap hari lu tuh Ya mikir juga orangnya kan ya Mikir Iya 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 Karena menurut gue pelawak Itu orang-orang yang cerdas nyong Karena dia bisa bikin orang lain buat ketawa Dia bisa mikir iya 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 Gimana sih Biasanya gak sadar sih mungkin Nah sekarang gue mau tanya Lu sekolah selesai dong Selesai Sampe kuliah Enggak kuliah Kuliah kagak Enggak Terus dulu Abang enggak Gue juga kagak Emang apa Gue sempet kuliah Cuman gue gak selesai aja Oh Kalau abang kan emang abang gak mau kan Tapi dana mah ada Kalau saya memang dana nya kagak Tapi lu mau kuliah Enggak akhirnya Kenapa Cudu kuyang apa aja bang Gilang Nyari duit Nyari konsep konten Iya 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 Kempanin ayam Iya 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 Eh emang keuntungan dari ayam lumayan Iya lumayan Bentar Kalau lu ternak ayam kan gini Bukan nunggu telurnya doang dong Berarti Bukan Yang lu jual apa Daging Kan saya nolok Saya bikin Enggak-enggak cuman ayam bangkok Ada ayam negeri Ya kan Ada ayam Telur Petelur Suka ngadu ayam juga lu ya Kagak ngadu Ngabung Sian saya sama Robi Eh sama si Romi Lupa lagi Soalnya dia gak berani sama ayam Berani sama saya Ya kan Berjumpa jadi kita adu juga Menduit kita doang Tepuk abis Jadi apa ayam lain dia gak berani 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 Kayak bocah jaman sekarang Kenapa Sama setan takut Mereka orang tua berani Waduh keren Mesan moral Mesan moral Mesan moral Iya 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 Tapi diantara temen-temen lu Lu masuk Gak masuk genzi dong dia Genzi apa sih Saya kagak ngerti Kagak generasi Z Generasi yang milenial jaman sekarang Kan sebetulnya genzi Z itu gak ada anunya Gak ada apa sih Kepanjangan ya Z ya Ada Zakat Kagak ada Emang generasi Z Kan generasi dari A, B, C Sampai Z Nah sekarang tuh masuk ke generasi Z Lu kan 27 kan umur lu kan Iya Berarti masih masuk Y ya Se-area sama gue dong Iya kan Bener kan Emang gue 27 Gue tanya dulu Iya apalagi sih Maksudnya bang Enggak Lu lahir tahun 9 95 Iya iyalah Bukan genzi Bukan Berarti genzi Buat tambahan referensi lu aja Genzi itu buat anak-anak milenial yang Anak-anak jaksel Lu pada ngikutin gak Enggak Anak-anak jaksel gitu Bahasa-bahasa jaksel gitu Lu gak tau sama sekali Satu gak tau Kagak ngerti saya juga Oh Tapi lu Konten tiktok yang lain lu liatin Kalau lewat doang paling Apa yang lu paling demen apa Cewek-cewek joget lu ya Kagak gak pernah Gak pernah lewat itu di tiktok saya mah Yang lewat sih anung lu itu Apa tuh Apa Kamu nanya Kamu nanya Gitu ya Apa yang nanya lu nanyain gue Apa yang gue tanya Nanti lu tontonin sampe dia Gitu dong Pendapat lu apa tentang dia Yang begitu-begitu Ya namanya konten kreator kan Pendapat lu bagaimana Ya lucu sih cuman Dia nasibnya lebih bagus daripada saya Nah saya setengah budeg Asal ditanyain orang ya kan Luar mikir bagaimana caranya lucu Kan belum nyong Belom Iya Iya Belom aja gitu Lu bikin konten dari kapan 2008 2019 2019 Viral-viralnya kan baru-baru 2002 2022 kan Ya belum lah Bisa jadi kan Ntar 2000 Berarti dia udah lama itu belajar itu ya Kamu nanya Ngomong gitu Lihatnya buktinya udah viral kan Kan dia ngikutin si Dilan Lu tau Dilan gak gak Saya denger doang Belon Lu gak nonton Belon Lu bioskop Nonton gak tapi Saya bioskop tergantung film Kalau kemarin tuh Yang film Si Dul Demupi Saya nonton Karena emang saya resep gitu kan Terus Pocong Mumun Saya nonton Karena emang resep Kapan Pocong Mumun ada di bioskop Iya kemarin Emang ada Iya Bang Gilang Oh bener Oh sorry gue gak tau Sorry gue gak tau Terus berarti film-film luar negeri Lu gak nonton Film luar negeri enggak Tapi jadi bukan nonton gambar Saya emang nonton gitu kan Bang Gilang Jadi ngomong artinya kan Oh iya bener-bener Pusing lu ya Lah pusing lah Nonton jadi bukannya Model yang saya tonton Kalau film Jackie Chan gitu-gitu Lu gak suka juga Suka Tapi kalau lagi mau aja Pokoknya yang lu resep banget tuh Yang segala hal berbau betawi lah pokoknya Iya pokoknya yang bener-bener kita ngalamin Oh iya iya Kehidupan sehari-hari lu Iya saya resep tuh nonton gitu Oke Eh lu udah kawin kan Belon Belon Kenapa Belon udah mau Duitnya gue kagak Ntar aja Bang Gilang saya kawin Saya jujur aja ya Saya males saya mikirin perempuan sekarang Lah kenapa Homo lu ya Bukan bukan homo Maksudnya Malu sendiri sih sekarang Bener lah Kok malu Misalnya suruh main ke rumah perempuan ya Ya kita kalau gak bawa apa-apa Kan malu Bang Gilang Iya sih Iya kan Iya sih Bener 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 Berarti lu bagus Karena lu pikirannya masih pikiran Konvensional Konvensional Lu masih mikir zaman dulu Kalau dateng mesti bawa Iya iya Kan biasanya anak-anak zaman sekarang janjian di luar Nah itu Ketemuan aja lu kagak begitu berarti ya Kagak sih gak resep juga tuh Kalau ketemuan sama cewek gitu Misalnya lu dimana gitu ya Misalnya lu ngajak ke kape Mesennya saya bingung Tanya mesen apa mas Bacanya gue ribet namanya Lah kan namanya aneh-aneh Kopi aja udah apa Tau namanya Ada americano Kalau kita bisa nyebutnya Kalau salah Dia nanya Dia gue gak tau Kita jawab Mesen apa pak Mesen ini Yang mana itu ya Lah dia yang dagang gue gak tau Apanya yang saya sebut Orang baca yang saya kagak ngerti Lah terus lu biasa nongkrong ngapain Ngopi dong Ngopi Bikin sendiri Bikin sendiri Oh gitu Gorengan gitu bikin sendiri Kayak gorengan tuh Saya sering bikin Oh jadi kagak ada Pas lu sempet viral begitu Kagak ada yang berusaha Gak deketin lu juga cewek-cewek Ada gak ada Cuman malas ya Malas aja gitu Lu kagak ada kriteria apa gitu Maksudnya cewek bagaimana gitu Yang lu mau Oh aneh Yang penting Dia sayang sama bapak saya Iya sih Karena kan kita nikah Nikah bukan sama dia doang Betul Betul sama keluarga besar Iya lah Kita harus aneh sama keluarganya Jadi belum ada yang lu respon tuh Cuman aneh udah Saya nganggepnya temen aja Sudah Oh oke Karena lu juga maksudnya Belum pede Kalau lu udah settle Mungkin kerjaan lu Begitu ya Itu Emang lu pengennya apa Lu punya bisnis sendiri Atau gimana nanti ke depannya Kalau saya mau pengennya Punya duit Misalnya nih saya nih Saya pengen beli rumah Biar mas saya punya rumah Emang sekarang masih kontrak Kontrak saya Oke Biar punya rumah Udah deh tuh Baru mikirin yang lain Kalau mas saya begitu Mesennya dari dulu Mas saya Kalau gue tua Gue ngikutin lu ya Gitu Kan beban buat saya Bukan beban sih Maksudnya itu Jadi Yaudah Bentar gue lupa Emang lu anak satu-satunya Kaga bontot Saya bontot Terus Abang-abang lu yang lain Lah bang Saya udah sama bininya Empu saya udah melakinya Empu saya lagi Udah melakinya Gak mau mas saya Yang lain Ya karena anak bungsu kan Biasanya begitu Lebih deket Kali biasanya ya Lu ini gak sama Abang-abang Ampombo lu Deket kagak Deket Deket Lu suka Kalau ini apa-apa Minta duit sama dewa sih Sama mereka Enggak Nah dia makannya pada Bersyukur Kadang Saya kan berteman di WA Dia kadang udah status Bersyukur Kadang punya adik Gak pernah minta apa-apa Lagi apa yang mau gue minta Gue gak punya apa-apa Emang lu kagak kegoda Maksud gue di umur lu sekarang Ya kalau misalkan kita Lihat ya Situasinya Apalagi lu hidup di kota besar Gitu kan Banyak orang-orang yang Entah sekedar nongkrong di cafe Dia beli Minuman Dia beli makanan Gitu Atau mungkin sekedar Apa namanya Ya pergaulan lah Kan butuh duit Lu gak tergoda gitu Buat ikut-ikut gaya-gaya mereka Kan lu masih muda juga Maksud gue Karena tujuan saya Tujuan saya itu kan Tadi saya bilang Saya pengen beli rumah Kalau saya nongkrong di cafe mulu Bagaimana mau beli rumah Siapa yang ngajarin mindset itu Banyak sih senior saya Maksudnya Mereka bilang gimana Kagak bilang Cuman saya nyontoh aja Gitu kan Senior juga kan Pada positif-positif Maksudnya gitu Maksud gue kan di umur lu Berarti lu udah cukup dewasa Iya Kan banyak anak-anak muda lain gitu ya Mungkin temen-temen lu sendiri Juga ada begitu kan ya Iya mungkin Jangan sampai saya pulang dari sini Dimusuhin bang hilang Langak Pelong lu besok nongkrong Kagari yang nge-nemenin Makan lu Kata dia tuh Syukur lu Kata dia Aduh lucunya Lucu banget Terus Tadi kan gue bilang Kalau lu udah punya rumah nih Maksud gue untuk lu Supaya settle ke depannya Settle tau gak lu Settle apa lagi Settle kayak ini Lu apa tetap Ada kerjaan tetap gitu Selain peternakan lah Misalkan itu Apa kira-kira Kalau ngomongin hasrat hati lu tuh Pengennya Ngapain begitu Pengen dagang Dagang apa ya Saya ini Narkoba ya Abang bener Serem sih gue ngomongin gitu kan bang Ngeri Kan gue nanya doang ya Kalau kagak bilang kagak Gak 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 Jangan itu jangan-jangan Masih ada beras Apa Garam apa-apa Gula jual-jual Sembako Sembako Kayak gitu apa Maksudnya yang bener-bener kita dagang Yang dibeli tiap hari Yang morang Iya lah Kalau narkoba gak boleh Gak boleh Padahal juga dibeli tiap hari Yang morang Ada Kok lu tau Abang yang ngasih tau Bukan Kapan Gak 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 Itu bercanda Yang punya sebako gitu Yang dibeli tiap hari Apa Kan sekarang kan perempuan Yang sering banget Belanja daripada lelaki Iya sih Kita beli Eh kita dagang deh tuh Apa baju perempuan Iya bener Belum lu mulai sih ya Nanti kalau udah ada modal Mungkin ada Baru mulai Tapi produk-produk udah mulai masuk sih Happy gak lu Seneng ya Happy seneng Karena lu pasti iseng doang ya Bikin itu pertama ya Iya Ya sebenernya gak iseng Cuman kan Oh udah lu niatin Emang mau jadi konten kreator Iya udah gitu kan Karena males banget sih Kerja sama orang Iya iya sih Males banget sih Gue ngerasain Lalu saya kenapa Bos lu gak alak ya Bukan Jahat ya dia Jahat gak mikirnya dulu gitu ya Gak gak sini nih Saya kan apa-apa Sesuai apa yang saya mau Bang Hilang Kayak konten nih Konten Orang banyak bilang Nyong jangan disitu melu Bikin ya Cebrik banget gitu kan Cebrik apa sih Cebrik dekil Oh oke Tempat itu gil banget Gini gini Tapi menurut saya Lah saya bisa naik Karena di tempat ini Gitu kan Terus apa yang harus saya ubah Gak usah saya ubah Pertahanin aja yang udah Bikin saya naik gitu kan Apa yang saya mau gitu Yang saya bikin Iya 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 Gak harus nyong Bikin konten itu tuh Lagi rame konten itu Saya gak mau Gak usah ngikut arus lah Begitu ya Iya saya gak mau Udah dengan saya aja Saya maunya begini udah Tapi ntar lu Kalau udah dapet duit Berubah ntar Berubahnya Iya berubah Kagak jadi inyong yang dikenal Lame orang-orang ntar kagak Kagak Lupa diri Kagak Lupa diri emang saya gila Gak maksudnya Ntar lu gak mungkin ya Gak mungkin akan lupa diri ya Insya Allah kagak ya Makanya itu kan Saya pertahanin itu Dari hal kecil gitu kan Dia orang nyuruh background Ganti aja saya gak mau lah Iya 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 Dengan saya apa adanya udah Iya 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 Cakep 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 Tapi Ini kagak nyala-nyala nih Keras banget menghilang Saya pengen ganti Olok sayang Olok apa sih Olok tuh anu Apa sih Boros Olok boros Oh mau ganti boros Iya misalnya saya mau Ini rokok saya matiin Terus saya pengenalain lagi Oh olok Olok Jadinya rokok Wah gila banyak banget Yang gue gak tau ya Bahasa betawi ya Olok iya Olok Itu betawi semua tuh Di Tangerang Di Bekasi Di mana gitu Ada kayaknya Beberapa betawunya Gak ngerti olok dah Oh oke Sebentar Babe Mandra tuh pake A loh belakangnya ya Iya Mungkin dia ngerti tuh Babaji Mandra Olok Lu udah pernah ketemu Belum pengen sih Pengen banget ya Pengen dia Baik orangnya baik banget Pengen sih Baik banget Sama Babi Mali juga belum ketemu ya Belum Sama Pak Haji Bolot juga ya Belum Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan maksud gue Dengan keviralan lu Akhirnya lu di notice Nanti Notice paham gak Notice apa sih Di ini Di kenalin Di apa Di geroin Gero tuh Di Di geroin tuh kayak anu Abang Dikenalin Bukan abang lewat nih Di pantai ya Bang gila apa kemana Di geroin gitu Oh di Dipanggil deh Apa di apa Iya iya itu maksud gue itu Mudah-mudahan itu Ntar lu ada disini Mudah-mudahan Pada nonton Itu orang pada ngetek-ngetek Seniman-seniman Betawi Iya 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 Syukur-syukur lu bisa Main sama dia Apa ngelenong gitu-gitu ya Amin ya Allah Tapi emang itu berarti Yang lu pengenin ya Pengen lah Pengen Di antara Yang tadi gue bilang kan Dibuka di awal Presiden Sebenernya Entah mungkin lu pengen ketemu Tapi lebih pengen ketemu Sama seniman-seniman Betawi Apa yang lu pengen Ambil dari mereka Saya pengen anueda Pengen salim Minta izin gitu Minta doa Minta restu Begitu ya Iya gitu iya Namun yang kali aja Kita jadi penerus dia Kan gak geding tau Iya tapi jujur loh Sebenernya Untuk seniman Betawi Di industri entertainment Itu gak banyak loh Nyong Jadi Kalau kita lihat kan Babi-babi kan Udah pada tua kan Sebenernya kan Regenerasinya kan Udah mulai makin sedikit Iya Kagak Kagak banyak gitu loh Ya kalau lu bisa Ada disana sih ya Mudah-mudahan sih Mudah-mudahan bakal rame lagi gitu Kenapa lu kagak bikin konten Ini ya Apa yang Kayak pantun komedi Gitu-gitu Tapi lu kontenin Oh udah banyak Udah ada kan Saya juga pantun kurang tapi Kurang tapi sigrah gitu Sigrah apa sih deh Sigap-sigap Kurang tapi Bisa gitu Kurang siap dah Kurang siap Iya 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 Gue dari tadi masih mencerna Sigrah Olok Ilok Kalau ilok itu berarti Sama Ilok Masa Masa Alah ilok gitu lah Masa gitu Masa iya Bagin Bagin Antepin Biarin Bagin Oh biarin Biarin Baginin Apalagi ya Rik Basa-basa bertahun Yang kita tau Tapi kita gak tau Urup Urup tau gak urup Urup Iya urup Urup apa urup Urup itu pantes Kagak urup banget Pake baju gitu Lu menyong Oh gak pantes banget lu Oh gitu Gue pikir ABCDFG Urup pake H Tadi saya suruh pake H di depan Itu tuh Karang makanya di depan Jangan marah-marah Jangan marah-marah dong Kalau panjang-panjang dikit Marah Gue ngelang Cuma ayam kokok Saya gak demen aja Gue cegampar tuh ayam Pales lu kelepak Gitu ya Kok gak ngerti Boat bilang Gitu aja udah Aduh Keren banget nyong Nama asli lu siapa sih nyong Muhammad Sofian Muhammad Sofian Kenapa akhirnya Nama inyong itu Dipake Dulu kayaknya Nih saya dulu pernah Anu kan ya Namanya bocah ya Saya kan petakilan Gak bisa diem gitu Kalau dibilang anu Panta terjabrah Apelah gitu Panta jabrah gak bisa diem Kalau tidur Mana hanya pantatnya Jadi petakilan deh saya kecil Terus Anu saya hujan-hujan Main di TK Dulu kan depan rumah saya Ada TK Kubin licin Kecedot lebih biir saya Sampai jeding Oh monyong Pertama monyong 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 gitu Jadi inyong Berarti dari kecil tuh udah tuh Dari kecil Oh dari kecil udah panggilannya inyong Terus lu sempet protes Kayak di awal dulu Oh mama gue Muhammad Sofian Kok dipanggilnya inyong Kagak Kagak udah gitu Kagak udah gitu aja Lu nerima aja Ikhlas aja orangnya Sampai sekolah aja Dipanggil sama guru inyong Lah beneran Belum hilang Orang tua lu? Ian Manggilnya Ian Oh Ian Ian Abang-abang sama empok lu Manggilnya Ian Kalau empok saya Ian Kalau abang saya inyong Iya Karena kan dia mungkin Anu kali ya Apasih laki gitu ya Iya 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 Tengkrongan juga kali Lebih-lebih gaul kan Tengkrongan Tapi sembuhnya lama ya Iya kok bisa Duh kan Jatohin lagi saya terus Yang bilang Kagak gue nanya doang Kan gue gak tau Gue bukan dokter Ini sih di Abis di Anu Operasi apa sih namanya Plastik Bukan yang bibir Apa sih dibilang Filter apa-apa Piller Filter lagi Iya Iya Cuman salah Iya Operasi filter Berarti ada operasi kretek Saya lupa Saya gak bisa dibut Nani Allah Lu kocak Ian Sumpah Eh Ian jadinya kan Nyong Kocak Berarti lu lebih Senang dipanggil nyong Karena yang emang itu Orang tau ya Iya udah Anu aja dah Terus saya juga Mikirnya gini ya Ah iya saya bisa begini Karena dipanggil nyong Mulu gitu kan ya Iya iya Jadi berkah begitu ya Iya biar berkah Lu pengen punya anak berapa ntar nanya Orang mau tanya Bini dulu Baru anak Lu punya anak Bininya belum Ya kan Maksud gue kan Gue nanya kan suka Kedepannya kan Saya mah disekasinya aja Udah asal bini saya kuat aja Oh gitu ya Iya sama lu kuat juga ya Buat napkahin ya Nah itu Yang gue nusah pikirin awalnya Balik lagi ke sana lagi Berarti kan Salah lagi kan saya Enggak salah dong Kan gue cuma nanya doang Lu juga jawab kan manusiawi Normal lah pertanyaan gue Iya itu Sama jawaban lu Iya iya Lu seneng gak sih nyong disini nyong? Seneng memang gak sih Enggak dari tadi nyalain api Mulu lu kayak marah Saya gedeg banget Bang Gilang Saya tukar aja Ben ben nanti beliin ben Tuh udah jangan Ben Enggak enggak ini apa Rokoknya si nyong Dia tukang rokok sebenernya itu Siapa? Itu si si mail Yaudah belinya sama mail Oh belinya sama dia Ini nih nih Tuh pencet ya Keren banget Bang Gilang Ya lagian lu gimana Kan ada yang kotaknya hitam Kagak mau beli yang itu Mahal ya Magnum Eh bukan Magnum dong Ada yang kayak gini juga Kretek juga Iya 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 Bener Saya masuk ketemunya aja udah Iya bener Pokoknya kalau followers gue nanya Kenapa lu ngerokok ya Karena nemenin nyong Bentar kalau ada followers lu yang kecewa gimana Oh ternyata nyong ngerokok gitu Gue pikir Enggak gitu kan Karena netizen kan begitu tuh Jarin sih emang apa Gak apa-apa Kagak peduli lu Kagak Kan yang gak gedean lu mereka Emang Allah lah yang mau susah Masya Allah Bang kadang followers tuh anu ya Aneh Bukan aneh sih Tapi Saya mikirnya kayaknya cuma sementara Bang gitu-gituan Iya 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 Jadi saya gak terlalu anu banget gitu ya Lagian juga saya Saya gak pernah Share video gue ya Tonton video gue ya Gak pernah begitu Saya udah emang Bener-bener kayak di Tuh nyong video lu Naik udah Udah begitu aja Berarti kan bukan salah saya Bukan salah dia Sampai ngeliatya lain Iya 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 Ya bener-bener Tepiinin aja Pokoknya semua kan itu Allah yang ngatur Iya Allah yang ngatur Dia mah kan gak tau Saya sisa payahnya dari 2019 Iya sih Iya sih banyak orang Gak tau tuh prosesnya Cuma ngeliat hasilnya Tapi kalo misalkan Selain artis-artis Betawi Nah gue pengen nanya Lu tuh sebelumnya kenal gue gak sih? Tau Saya nonton mulu di Anu Di Dangdut Iya 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 Bener Siapa aja yang ada di Dangdut? Irfan Hakim Ramji Terus Ah Ramji tuh Betawi tuh? Nah itu udah sebetulnya Betawi Arab tapi Iya dia Betawi Arab Iya makanya ngomongnya dia Terus Ivan Gunawan Iya Udah kagak tapi sekarang Iya Iskidalia Iskidalia Udah kagak juga deh sekarang Soima Soima masih Rina Nose Udah kagak Tapi sering muncul Terus si Anu lagi Siapa sih namanya? Saya pedes sama tembak Saat ya? Ngomongin diri sendiri Pokoknya itu dah Banyak ya? Banyak Nah Apa namanya Di luar dari Seniman Betawi Kalo Seniman Betawi Pasti lu resep ya? Pasti lu suka ya gitu Lu nontonin Stand Up Comedy juga gak sih? Nonton 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 Oh nontonin juga? Pas yang ada di itu Di Indosiar kan Di Indosiar ada Di Kompas TV ada? Apa lu gak tau ada di Kompas TV? Tau Cuman saya yang nonton Pas lagi di Indosiar Karena TV saya gak ada tuh Kompetisi Eh kompetisi Kompas TV Kompetisi Lo mikir mau ngomong apa Dari anjing Kompetisi Kompetisi Lagi Pas TV lu gak ada Kompetisi Gak ada Soalnya renyek TV saya Renyek tuh Maksudnya ini ya? Anu Apa sih? Semutmu lu lagi bertauran Nah Kenapa gue nanya stand up comedy Nyong? Karena kan Mereka kan ngelawak juga kan Sebenernya kan Dengan materi-materi yang mereka miliki Gitu kan Dengan Apa istilahnya Backgroundnya kan Mereka bukan orang Betawi Tapi Ngelawak juga Sama kayak lu sebenernya Cuman beda background aja nih Gitu kan Lu Betawi lu Ini mereka Lu siapa yang lu tau Stand up comedian yang lu kenal? Ridwan Ramin 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 Iya terus Oke kenapa lu denger Ridwan Ramin? Kenapa lu tau? Kayaknya dia Apa ya? Lucunya dia tuh kayak Bener-bener saya Anu Saya ngerti gitu Jadi kebawa kita bener Cocok di lu gitu Lawakannya ya Terus apa lagi Yang paling kenakbet tuh Saya suruh inget begini Lada-lada lupa nih Saya nih Siapa yang ini ya? Raditya Dika Raditya Dika Yang awal-awal dia keluar gitu Bang Yang mana? Yang dulu banget Oh kambing jantan Yang nanu yang kata dia Cuci-cuci Jemur-jemur Yang dulu banget Oh iya Zaman dulu banget tuh Kelawakan dia Dasyat ya waktu itu ya Iya Iya bener Nonton dia tuh Terus 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 yang lucu lagi sih Yang Yang anu mah ya Yang rada Materinya rada Ketebak Ketebak gitu Si ini siapa sih bang? Yang kagak jelas itu dia Pirmawan Ebel Pirmawan Iya Pirmawan Itu lu suka juga tuh? Suka juga itu saya Jadi Ini pernah yang kata-kata Anu kan ya Yang penonton Kayak dikasih Apa ya? Dikasih tiga hal Iya Ada yang gak lucu Ada yang lucu Ada yang lucu banget Itu ya? Nah itu cakep tuh Lu kagak mau nyoba stand up? Pengen Cuman kayaknya itu mah ditulis kali ya? Nulis kali itu Jadi lu harus punya Catatan dulu Apa yang mau lu bawain Gitu lu cerita keresahan lu apa Terus abis itu Punchnya apa Nah itu Gitu-gitunya saya belum ngerti tuh Yang dimaksud ini apa Itu apa Kayaknya kalau lu belajar itu juga Nyong Lu akan semakin Keren Nyong Belajarnya sih dimana Masa apa? Kan ada komunitas Stand up comedian tuh ada komunitas Nyong Jadi misalkan Lu harus masuk komunitas gitu Iya Kalau udah masuk Kalau udah masuk nanti lu Diajarin bikin set up Punchline-nya gimana Set list-nya gimana Istilah-istilah mereka tuh ya Terus nanti Kalau misalkan lawakan kan Kalau Kita tuh kenalnya zaman dulu kan Tektekger Tektekger Gitu kan Tiga kali tuh Nah kalau di mereka Sebutannya rule of three Gitu-gitu Biar lu makin kaya Maksud gue Sayang potensi lu Gitu Jadi lu dengan persona betawi banget Terus lu ceritain sesuatu Ada yang lucunya Gongnya apa Gitu-gitu Pasti akan lebih seru Nah itu saya belum tau tuh Dia cerita tentang ayam-ayam itu Itu premis ayam lu lucu banget Lu sebutin namanya Atuk-atuk Misalkan Tapi lu atur tuh nanti kalimatnya Bahasanya Bagaimana Terus nanti Biar orang ketawa Nih bagian ini nih Gue mau ngelawak begini Itu diajarin di komunitas Tapi ada cara-caranya kan Di nulis itu ya Ada Itu diajarin Sama kayak lu ngelenong Cuman kan Kalo lu udah ngerasa Gak perlu belajar ya Bukan Bang Gilang Kesitu lagi Udah itu aja Steno komedi Bas Jadi jeblos Saya lama-lama nih Gak maksud gue Sayang Nyong Kan tadi gue Tersentuh Karena lu punya cita-cita Ngebeliin rumah Buat nyokap lu Nah itu gue tersentuh Disitu Jadi gue mikirnya Kayaknya lu mesti Belajar lebih banyak lagi Supaya lebih kaya lagi Lu nyong Biar naik lagi Gitu Syukur-syukur nanti Misalkan lu udah Oke Lu bisa ikut Kompetisinya juga Di kompetisi Eh di Kompas TV Iya iya Gitu Bisa begitu Nanti lu ikut Salah juga kan Iya Gara-gara lu Tadi gue diajarin Sebenernya begini Menular Bang Gilang Iya menular Kok bisa Itu jadi ikutan udik Dulu tuh ya Gue tuh nontonin Kalo dulu Di ini Maksudnya gue gak nonton Di bioskop juga Kan sering diputer tuh Di TV-TV Film-film Benyamin Zaman dulu Film-film Kalau Rano Karno Sih banyaknya bukan Betawian sih memang Almarhum Benyamin Sih banyak Betawian Gue juga Suka Film-film itu Makanya Kayak yang tadi lu sebut Mandraget Itu gue nonton Dan Mandraget Zaman lu kecil kan Kecil banget sih Bareng Jadi area umur kita tuh Masih sama Atau musika gimana Sound musika Asal dia mulai Lupa gue Kaga ada nyanyi nih Mbak Musik doang Kalau Mandraget Kalau Mandraget iya 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 Tapi lo tau kan Itu dari film luar negeri Emang gitu? Iya Renegade Jadi di nama film luar negeri itu Renegade Terus sama Bang Mandra Di ini Dibikin jadi film Indonesia Oh jadi Mandraget gitu Iya jadi Mandraget Makanya namanya Mandraget Gitu Gimana tadi masiknya? Musik es krim itu mah Iya Es krenong Gitu gak sih? Itu bukan es krim Itu apa? Es mambo Es mambo Lagian juga itu Dufan Tadi yang gue nyanyiin Tuh kan bukan Lo pernah ke Dufan? Pernah gak? Oh iya pernah saya Pernah Tapi saya gak naik apa-apa Lah bagaimana sih? Saya takut bang ilang Iya ngapain lo dateng ke sono? Nemenin perempuan aja Iya katanya kagak ada perempuan Dulu kan dia bilang Waktu sekolah? Bukan Pas belum konten Nah saya itu Ya itu dia Lah terus kan lo ngajak Cewe lo ke sono Terus abis itu kagak Naik apa-apa Terus bagaimana sih? Saya ajaknya jadi Bukan ke sono-nya dia Kemananya? Ke anu Yang akorium apa namanya Si Walt? Iya nontonin ikan doang udah Ya Allah Saya takut bang ilang Daripada saya Sendiriin diri Di bawah nyatin dia gitu ya Oh iya Jangan dia sendiri juga Lo temenin gitu Maksudnya Oh lo gak berani? Enggak saya benar gak berani Tapi lo Pernah naik wahana lainnya Yang gak membahayakan? Kagak Kalau di sono Saya pernah terakhir Udah lama banget Di pasar malam Komedi puter? Iya komedi puter Itu aja saya ngeri Busut Ini kalau Rantainya putus Ini yang ngejot Di bawah kan Kata saya ya Abis itu balik-balik gue nih Ngeri saya udah Gue pernah naik Komedi puter juga Kan dia dorong Apapak-apaknya kan lari Begitu kan? Lari begitu kan Iya 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 Oh itu doang berarti? Itu doang udah Abis itu udah kagak? Enggak sih ngeri Oh iya 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 Masih ngapa-ngapa, bro buatnya pake apa? Pake itu duit. Emang niatnya buat ngapa-ngapain lu gitu. Itu menjahat udah, jangan pake begitu udah. Tungguin saya sakit aja udah berarti. Oh iya, iya. Sorry, nah nih. Ya Allah, ya Allah. Saya jadi kayak Anu. Apa ya? Jadi kayak ulama dikasih rokok sih. Kejauhan kayaknya kalau ulama lu. Iya maksudnya kayak Anu. Kayak dukun. Kayak RT Anu kasih sambutan panggung tujuh belasan. Lah iya, emang mesti begitu. Kan tadi gue minta rokok lu, masa gue kagak ganti. Ah gila. Tapi tadi lu minta air gue kan Tukar ini aja ya Tapi makasih loh lu udah mau main kemari Maksud gue ternyata lu anaknya asik juga gitu Dan banyak yang bisa gue ambil gitu Pertama lu seniman muda Masih mau melestarikan budaya Betawi Terus kedua lu ternyata sayang banget sama mama bapak lu Terus lu gak mau kayak anak-anak muda lainnya yang Apa kesasar kemana-mana gitu Hidupnya Kalau bisa mah lurus-lurus aja begitu ya Nah pesen lu buat anak-anak muda yang Mungkin sekarang mereka lebih suka Ngikutin arus Yang gak salah sebenernya gitu kan ya Lu ada pesan buat mereka gak? Kalau buat saya makan udah baik-baik buat diri Karena udah aneh-aneh apa aja udah Gampang buat dianu dikerjain orang Jangan pake bikin hidup susah Keluarga udah susah Jadi pake nyari yang ujung-ujung bikin kita susah udah Konten-konten prank gitu gimana? Ya iyalah prank lagi Saya emang gak salah yang menyembikin prank ya bang ya Yang salah sebenernya yang nonton Karena? Udah tau tonton-tonton begitu satu Kadang bisa membahayakan kan ya Kalau emang keluarganya bagaimana-bagaimana Kedua ini dia orang udah pada ngatain aja gitu Ah itu memprank Tapi lu tonton Iya 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 Ngapain lu tonton? Kan ada tontonan lain Iya bener-bener Udah tepinin aja dia mau ngapain kek Jadi Pijak-pijak memilih tontonan begitu ya? Iyalah kita sendiri yang memilih Iya iya bener Oke gue pengen ditutup sama lagu tadi Lagunya Mandraget Mandraget? Iya coba Coba Lu pake aja Pake aja Pake aja Tenet terus Bang Ini saya sendiri Bang Dia keder kali di rumah sendiri Dia keder Ini bagaimana ini? Udah-udah Dih Orang saya ditinggal lagi